Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Refi Suordana Disini saya akan membuat presentasikan Apa yang sudah saya kerjakan Untuk tugas besar saya Dalam mata kuliah Kulirsaan Kulirsaan 1 Dan kali ini temanya saya akan ngambil Tentang Smart Home Nah ini untuk saya leader Refi Suordana dan ini Mizani Dayak Ini sepupu saya yang kebetulan Lagi ada project juga jadi kita kerjasama Nah Kenapa kita ngambil ini? Kan satu Dalam tingkat Kelima, tingkat aksi kejahatan di Indonesia Kan lumayan ikat nih Dan banyak juga orang khawatir Terutama kayak orang-orang yang Lagi libur Ataupun Lagi berpergian Jadi rumah itu kayak Gak diurus gitu Takut ya Dan Mereka mikirin keamanannya Gak hanya dari segi CCTV aja gitu Dan kedua tuh Kenapa kita ngambil ini juga Karena saya mikir juga kayak Enak gak sih kayak rumah Mau ini tinggal Dateng gitu Tinggal pencet Atau tinggal pilih menu Entah Entah Robot ada yang dateng Ngantarin makanan Atau kita bisa nyeting Listrik Dari handphone kita itu Kayak kenak buat gitu Nah source yang kita tawarin Ini kayak Pengguna smartphone kita ini Udah ngasih segala itu Kayak kita udah ngasih Segi keamanannya Udah Bagus Jadi ibaratnya Ada penyusup atau orang curi Kita bisa langsung Call polis dari Kekamannya itu Dari CCTVnya itu langsung Kita call polis Bisa langsung jadi barang bukti Itu bisa penghematan energi Kenapa kita bisa bilang Penghematan energi Karena kita bisa ngekontrol langsung Misalnya kayak AC Misalnya kita kadang lupa Atau keran air Ataupun kita lupa matiin Seklaristik dari rumah Kita bisa kerja Atau kita pergi Bisa kita matiin langsung Dari handphone Jadi ibaratnya di remote Karena dia udah terintegrasi Sama komputer yang ada Di rumahnya itu Yang udah dipasang oleh Smartphone itu Nah ini kita adalah Sistem berbentur komputer Yang akan dikisah nyaman Selamatan dan keamanan Ini kurang lebih sama Kayak yang tadi Produk servisnya Nah untuk target market sendiri Kita lebih Ke cluster sih Kayak perumahan Ataupun personal juga bisa Untuk apartemen Kita bisa cuma kayak Masih agak susah sih Kalau apartemen Jadi yang lebih Fokusin ke cluster Kalau cluster kan itu Ibaratnya udah Kita tuh tender Dia satu Langsung dapet semua itu Jadi Kalau cluster Ibaratnya lebih mudah lah Jadi gak terlalu sulit Dalam nyari blueprintnya Struktur rumahnya Karena dia akan misah Gak kayak apartemen Dia akan Nyusun Jadi agak susah Untuk sales market ini Untuk TAM nya Tiga belian Untuk serviceable Available marketnya Sekarang 800 Dan SOM nya itu 540 milian Nah ini untuk Top list Saingan yang bener-bener Susah Yang emang Kita kayak saingan Buat Itu sama mereka Sama anak sutra Itu mereka juga Juga ada Perumahan yang Di smart home Itu kayak Di lafone Di tanggerang Di daerah Pasar Kamis Kalau sama mereka Itu digading Dading serpong Itu udah ada Smart home Dan itu keren banget Dan ini emang Dua-duanya ini Cluster besar Dan Saingan besar juga Nah tapi sih Enggak mereka Yang bener-bener Mereka jarang Dapetin Dari Dua Pelompok gede Itu tadi Satu Karena mereka Enggak menerima Jarang menerima Kayak personal User installation Jadi kayak Satu rumah doang Dia bikin smart home Itu dia agak jarang Dia mungkin Biasanya perumahan Langsung Nah kita Kebetulan itu Kita nawarin Itu dan kita Menerima Untuk personal Installation Jadi perumahan Rumah sendiri Dan kita tuh Udah langsung Bikin blueprint Dan kita juga Udah bikin struktur Untuk rumah Household Jadi kita Kerjasama-sama Di rumah Ataupun Dari segi Bangunannya Jadi kita harus Lihat blueprint Rumah Jadi kita bisa Tentuin nih Ini dimana-mana Itu biar lebih Enak juga Diletakkinnya Dan gampang Lebih gampang Untuk approach Kita bikin Swamp agreement Jadi kayak Job agreement Sama Perumahan Itu atau Si user personal Itu bahwa Dia nih Terlindungi oleh kita Jadi udah ada Sektifnya Udah ada Surat-suratnya Jadi enggak Enggak ada Kecurigaan Mungkin dari Tetangga Karena rumahnya Apa Setannya Itu bisa Jerak-jerak Sendiri Dan untuk Online marketingnya Itu Lebih Ditekan Di online Karena Sekarang online Tapi untuk Inhouse Kita akan Tetap bikin juga Buat Data center Kita nanti Dan Biasanya tender Juga Buat Pencarian Project Sektifnya Sektifnya Untuk Biasanya kita Apa sih Dari Biasanya kita Ngambilnya Dari Investor Jadi Investor Kita bikin Propos Untuk Investor Apakah Mereka Mau Nahan 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 Modal Juga Dan Kita Misalnya Sudah Mulai Ada Penjualan Itu Ambil Profit Lagi Untuk Dikembang Di Pukar Diputas Lagi Tunnel Tunnya Kita Project Perlentran Sistem 2020 Funding Funding Personal Funding Personal Investor Sistem Pengenalan Struktur Bangunan Baru Mulai Start Marketing Penjualan Untuk Funding Requestion Lagi Ditepatin Di Empat Ini Developing Application Monsal Dari Advertis Sama Maintenance Ini Ada Buat Tab Cloud Ini Dimasuk Di Maintenance Kita Bikin Ads Di Website Ataupun Di Social Media Yang Seling Dipakai Orang Orang Untuk Akun Kita Bikin Bisnis Email Juga Dan Sama Bikin Proposal Buat Tender Yang Kita Akan Ikuti Acquisition Yang Kita Bisa Kasih Pemberikan Discon Pertama Dan Pemberikan Set Terbaik Jadi Kita Punya Set Premium Kita Kasih Dengan Harga Normal Untuk Pemberian Pertama Jadi Seperti Pelanggan Pertama Kita Kasih Set Itu Dengan Harga Normal Blueprint Blueprint Test Jadi Kita Bisa Bantu Gini Loh Kita Taruh Sini Sini Komputer Sini Sistem Kayak Gimana Dan Juga Bisa Request Fungsi Keamanan Juga Misalnya Dia Motor Gis Langsung Handphone Atau Bisa Langsung Kolok Ke Polisi Atau Bisa Bisa Juga Langsung Bikin Jenderal Tralis Bisa Kalau Ada Malin Bisa Juga Nah Ini Untuk Kontak Kita Ini Di Eulis Indosister Dotcom Ini Lagi Diusain Bikin E-mail Dan Ini E-mail Oke Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih